Enggak, udah biasa. Udah jadi undara disini. Udah kembali di nyuruh. Kok basah? Gak apa, mana ada? Gak dingin kok, udah biasa. Ih, apaan sih? Udah selamat sih. Kayaknya akrab ya duduknya sebelahnya. Ya ampun, gaus lupa. Apain coba, tak pengen kerja. Tapi kok gini-gini gitu sama cahaya lain. Ada yang mau aku ngomongin sebenernya. Ya udah, lu mau ngomong apa? Ngomong untuk *** kak. Lu hamil. Jadi maksudnya lu udah hamil sekarang. Dan yang ngehamilin dia. Oh aku bisa aja. Kita mau terus balik. Aku lagi. Aku lagi. Aku lagi. Aku lagi. Masalah yang baik untukku. Don't wanna write this love song. Just wanna dance all night. You would hurt. But you make me say. Ooh, 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 ooh. Damn kusa. Ayo ngasak geng. Semoga lagi enggak gamau deh geng. Dan gue kan Cinta Kerala. Dikatakan. Boi-boi. Geng, kita sudah ada di salah satu. Apa ini ya? Tempat pertualangan di daerah lembang. Iya, dan kita bakal mencari. Apa yang bisa dipecahkan di sini. Nah itu dia. Mau tau keseruan kita seperti apa di sini? Lanjut! Kenapa kita ada di sini? Karena gue dan kamu menerima email dari klien kita. Yang namanya Cynthia. Assalamualaikum. Pagi. Hai, selamat pagi. Sintia. Halo. Hei. Hai. Conchita. Gue boleh peluk lo dulu nggak? Baik banget. It's all right, okay? Tapi nggak apa-apa. Lo nggak apa-apa sehat? Nggak apa-apa sehat. Ya udah. Kita ngobrol langsung aja kali ya. Tenang aja, nyantai aja. Ya. Kayaknya masalahnya berat banget gitu. Tuh tadi kalau kita lihat kan ngelamunnya juga panjang. Sampai akhirnya pada saat kita tanya apa permasalahan yang lagi dia hadapi menurut sudut pandang dia. Jadi gini kak, aku tuh punya pacar. Namanya itu Eric. Aku tuh udah lama banget percaraan sama dia kan. Tapi akhir-akhirnya dia tuh berubah kak. Berubahnya gimana? Dia tuh jadi cuek banget dan dia tuh sering ngilang gitu nggak ada kabar. Maksudnya ngilang. Ngilang-ngilang emang pergi dari lu terus. Enggak maksudnya dia tuh emang nggak ada kabar aja. Dia jarang banget ngabarin aku gitu kak. Aku kan takut kalau dia selingkuh. Kenapa lu sampai tega untuk mencurigai cowoknya lu gitu lah. Pasti ada pemicunya dong. Jadi gini kak, sekarang si Eric itu lagi job training. Dan aku tuh takut banget kalau dia genit-genit sama temen kantornya. Di satu sisi gua ngerasa justru karena dia lagi job training. Makanya dia sibuk dan jarang ngambarin lu. Ya coba buat ngertiin aja dulu. Betul karena dia cintanya. Oh sayangnya. Oh emang lagi diuji sekarang. Karena emang dia lagi sibuk. Ya gini kak. Tapi sekarang tuh aku lagi butuh banget perhatian dia kak. Dengan dia yang cuek kayak gitu aku nggak bisa. Aku tuh lagi butuh dia banget sekarang. Nggak lagi butuh dia sekarang maksudnya gimana? Ya aku nggak bisa cerita sekarang kak. Jadi kalian juga tau sendiri lah. Dan gue juga nggak mau memaksa klien kita untuk menceritakan hal itu ke gue ataupun komo. Gue hargain kenapa dia nggak bisa cerita. Gue hargain. Nggak seharusnya lu harus cerita itu ke kita gitu. Karena itu yang nantinya akan bikin kita jadi gampang untuk membantuin lu gitu loh. Apapun permasalahan lu disini. Pernah nggak lu ngomong kalau sayang aku butuh kamu. Aku bener-bener nggak bisa nyelesai masalah ini tanpa kamu. Pernah nggak? Aku pernah kayak gitu kak. Pernah kayak gitu. Respon dia gimana? Jadi emang cuek kayak gitu kak. Oke sekarang gue mau tau cueknya segimana. Gue pengen denger langsung. Gimana kalian interaksi. Boleh nggak lu telepon dia? Dia akhirnya menelpon Eric disitu. Dan kita ngedengerin bagaimana mereka berkomunikasi pada sayang. Halo. Halo sayang. Kamu dimana? Ya lagi kerja. Kenapa kamu? Kamu lagi sibuk kak? Kenapa? Kamu lagi sibuk kak? Ya lagi sibuk kak. Aku mau ngomong dong sama kamu. Ya udah waktu nggak sayang? Gue ngomong apaan sih maksudnya aneh. Ngomong ya tinggal ngomong aja tapi. Tapi aku pengen ketemu sayang. Ini penting. Apaan ketemu-ketemu? Udah deh sayang. Ya kalau yang gue denger sih emang. Dianya lagi sibuk. Ya tapi kenapa? Enggak gini loh. Sorry sorry. Cuma maksudnya disini udah ngomong kayak. Ya ngomong ngomong aja kali. Apaan sih apaan sih? Gimana sih? Lo pacarnya nih? Iya dia ada masalah. Dia mau ngomong. Ya udah ngomong aja. Tapi kan semuanya nggak bisa diomongin di telepon sejampang itu. Harusnya lo sadar juga dong. Sebagai seorang pacar. Pacar lo butuh. Mungkin saat ini memang lo nggak punya waktu buat ngobrol sama dia. Tapi lo bisa kan? Menyampaikan dengan cara yang sedikit lebih baik. Yang disini tadi lo bilang gue lagi galabah. Dan gue lagi butuh banget dia. Ya itu wajar. Karena lo sayang sama dia. Lo butuh dia pastinya gitu lah. Tapi kalau ini berhubungan dengan sesuatu yang emang nggak bisa juga untuk dia tinggalin. Berarti elunya yang masih belum bisa untuk ngertiin dia. Oke? Oke kita datang ke tempat job trainingnya itu. Kita coba buat nyelidikin dia. Kita cari tahu tentang apa yang dia lakuin. Oke? Kita putusin kita akan langsung aja menguncur ke tempat kerjanya Eric. Dan kita akan membuktikan. Apakah Eric disana benar-benar kerja atau enggak. Disini tuh emang kecuriganya. Lo itu lebih besar gitu loh sama dia. Iya. Dan akhirnya lo jadi rating sama dia. Iya aku menurut banget gak. Dan akhirnya lo jadi mikir yang enggak. Enggak tentang dia gitu loh. Nah itu yang kita bilang sama lo. Itu pun juga harus untuk lu redag. Oke? Maksudnya kita untuk membuktikan itu. Dan berasal kita sampai di tempat kerjanya dia. Oke yuk. Farlos gua udah di parkiran. Farlos monitor. Tunggu monitor gua monitor. Oke yuk. Kita langsung ngintai turun dari mobil atau ngintai dari tab ya. Oke dimana? Dimana dimana. Oh dia ada di dalam. Oke. Gau. Oke emang nggak bisa tersambung. Si gaya terakhir bisa. Buat hati juga takutnya nggak bisa komunikasi gitu loh. Oke. Nah ini gua minta untuk lu juga jaga sikapnya lo. Apapun yang lu lihat. Nanti kan dia langsung tuh. Ini harus jaga sikapnya lo gitu. Oke. Karena disini kita mencari tahu gitu. Mencari tahu apa yang dia lakuin. Jadi. Oh mesti ingat ini tempat kerjanya dia. Yuk ya. Yuk. Akhirnya disitu gue langsung aja mengintai target kita. Yang ternyata lagi duduk-duduk di area kolam renang. Sini sini sini. Sini sini sini. Oke yuk yuk. Itu pas Sharno kan ya. Lu langsung disadap disitu Marlos. Itu pas Sharno kan. Itu pas Sharno kan. Oke yuk. Itu dia lagi beranama cewek. Disitu bisa langsung disadap. Nggak bisa langsung diintai nggak. Apa? Itu lo kenal nggak siapa? Lo pernah ngasih sebelumnya dikenalin sana? Siapa diintai? Siapa? Kamu nggak dingin? Enggak. Udah biasa. Kok ini udah. Udah jadi udara disini udah. Kembali dingin. Kok ngasih? Iya. Kayaknya nggak dingin. Tunggu aku menang. Terus ada dingin kok. Terbiasa. Ih apaan sih? Mudah banget sih. Tapi kayaknya akrab ya duduknya sebelahan. Ya ampun. Gak usupah. Apalagi coba. Katanya Tuzia. Tapi kok gini-gini-gini sama cewek lain. Kalau setahu gue ini mungkin kayak jatuh istirahannya. Iya tapi jatuh istirahannya harus berduaan juga dong Mo. Iya mungkin juga emang dia lagi nyantai. Tentunya emang ada obrolan juga. Dan obrolannya mereka berdua pun juga gak ada obrolan yang serius gitu. Iya mesti deh. Berdua-berduaan semua-semuaan apaan coba gitu. Ralu cepet dulu menulai gitu. Kalau mereka itu duduk berdua dan mereka tuh kelihatan deket. Ya karena emang mereka satu pekerjaan. Gimana kamu apaan sih? Eh... Agak betah sih. Kamu gimana sih? Ya nggak cuma. Betah lah. Kok pencet? Kenapa? Ya Pak. Gimana banget deh. Gimana gue gini gitu deh ya. Bukun apaan sih. Oh kenang lu. Kenang lu. Oke. Yang lu lihat emang ada cowoknya lu lagi beranam sama cewek disitu. Tapi gak harus kayak gitu dong. Oke tapi ini kan kita juga. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Itu apa tuh? Oh mereka disuruh balik kerja lagi mau Oke berarti emang dia lagi waktu istirahat Seperti yang gue bilang sebagai seorang perempuan ngerasa curiga itu ya wajar-wajar aja aku pegangin ini aja itu 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 Enggak lu emang ngeliat dia tadi bernama cewek lain itu dan emang dekat siapa tahu temennya Masa tenang kayak gitu dong kakak mungkin enggak lu sadar nggak kalau lu dari tadi terlalu curiga sama cowoknya Oke nah kalau em biar biar kecuriganya lo itu terjawab peningkat sekarang lu temuin dia disitu tanyain nama dia langsung oke biar lu enggak terus curiga sama dia biar lu enggak terus netting sama dia tapi pada saat ya kita menyuruh dia untuk nyamperin Eric disitu kalau perlu juga tanya langsung sama dia siapa cewek ini siapa tahu dia bisa nganak kita ke luar apa aku mau kamu mau ya udah sini 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 ya udah 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 mendingan belum udah mendingan belum Oke yuk di mobil aja kita nggak gua balik ke mobil gua balik ke mobil sih kayaknya lagi sakit karena dia tetap ngerasa mual dia pusing sampai kita harus mundur dulu kita harus balik lagi ke tempat parkir pelan-pelan aja pelan-pelan aja nanti aku coba buat nelfon dia lagi nelfon buat apa untuk ngajakin dia untuk ketemu nggak jadi maksudnya hari ini kita tutup dulu nih pengintai yang aku udah kuat soalnya oke tapi lu bisa masti nantinya lu akan ngubungin dia yang ngajakin dia untuk ketemuan tapi lu bisa ngabarin kita ya bisa kapan nantinya lo akan ketemu sama dia karena kita harus tahu juga tetap bagaimana pertemuan lu berdua oke oke ya udah kita antri ke rumah sakit dulu aja deh dari situ gua dan Komo langsung aja membawa dia ke rumah sakit dan kita sepatat untuk melanjutkan pengintai yang di hari kedua nah gengs di hari kedua ini gue dan Komo udah janjian sama klien kita di suatu tempat ini gimana sekarang masih sakit nggak udah agak baiknya sih tapi kayaknya masih lemes gitu ya masih kayak lesu-lesu udah minum vitamin kenapa akhirnya semalam masuk angin ya iya kurang air telat makan ya udah nggak jadi kita ya kan emang disini emang ngeprioritasi dulu emang kesehatannya lu gitu loh kalau emang lu yang nggak kuat lu yang gimana kita akan ya akan ada hari gitu loh untuk selalu untuk membantu lu sampai kurma masa ini selesai di sini lu bisa untuk ngeyakinin kita kalau emang lu bener-bener udah ready sekarang siap untuk ketemu sama dia oke ya udah kita lanjut ya udah ini gimana ceritanya lu sampai bisa lu tiba-tiba janjian sama dia hari ini kemarin aja kan dia susah banget untuk diajak ketemuan langsung aku udah sempet telepon kok kak aku udah sempet telepon cerik dan katanya dia bisa datang yakin gak dia bakalan datang kemarin aja resmennya kayak gitu kan ngebeliin udah kak aku udah telepon soalnya ini fix nih dia datang ya berarti dia ya kayak meluangkan waktunya dia di dalam kesibukannya dia yang lagi job training itu buat lu harus ngehargain banget waktunya dia loh oke karena harganya itu mahal lu juga harus sampaikan apa yang lu rasain bener-bener ya semua sedetail detailnya apa yang lu rasain apa yang ngerasa keganggu lu sampaikan sama dia kalau memang lo butuh pacar lu bilang sama dia supaya dia juga bisa tahu bahwa kehadirannya lagi sangat diputuhkan sama lu oke ini kamera kita udah dipasang belum disini dia udah aman kalau udah disiapin kita caw aja kali ya oke posisinya gua dimana oke di sana aja oke yaudah ini gua bakal ini gua bakal ninggalin sebentar lagi dan lu akan ketemu sama dia dan menceritakan semuanya sama dia jangan ada yang ditutup-tutupin semua masalah lu semua kelukusan lu lu sampaikan jangan ditinggal ya dia paham dia ngerti dan gue bilang sama dia yaudah kita akan ninggalin lu disini untuk ketemu sama Erick paros langsung stand by disitu paros audio langsung kirim ke gua paros oke yuk dia kantornya si cowoknya itu dari arah mana dari arah timur ya oke yuk yang dari arah timur siapa tuh Dio monitor Dio gimana cowoknya mana Dio ada disana kita pun udah ada dia di posisi untuk kita melakukan pengintian pada saat itu dan oke yuk gua lihat gua lihat gua lihat langsung stand by paros lu stand by di posisi paros Halo Kang ada apa lagi nek ketemuan lagi di kafe ada apa ya nek pengen aja tuh ketemu Akang ketemu iya tuh Akang kan udah tiap hari ketemu atau ya tapi kan akhir-akhir ini mah jarang Akang aku kan sibuk Neng kan Neng tau Akang tuh ada Jukre nih nah itu dia berarti kemarin dia emang dia sangat tidak bisa gitu dia sangat tidak bisa untuk ketemuan sama kliennya kita ya iya oke ya bener ya makanya kita berarti emang dia memaksakan diri kita iya karena apakah dia ngikutin apa kemohon dari kliennya kita iya lo bener kemarin kalian kita aja yang mungkin agak terlalu berhentihan gue lihat gimana akhirnya klien kita kelihatan senang disitu tapi yang gue kesel tapi neng te kangen sama Akang emang ini nggak boleh kangen sama Akang ya ya elah kangen jika mencuriga gitu kakang teh tapi aku tuh kangen sama Akang ya kan apalah tuh Akang teh ada job training di kantor nggak macem-macem kan Oh jangan-jangan ada temen kantor Akang ya yang cantik terus Akang gini gini sama temen Akang nggak ada Neng nggak ada Akang mah Jokre nih kok nggak bohong kan cuman Neng nggak bohong ini nanya apa sih kok nggak penting gitu ya ini kenapa muter-muter tadi kan kita udah bilang apa yang dia rasain disampaikan langsung ini nggak ada yang nyampe sama sekali kemarin gue kira masalahnya dia tuh gede banget sampai dia harus ketemu sama cowoknya dan dia harus ngomong langsung tapi iliran ketemu langsung dia mulai kayak gini apa coba maunya ngomongin neng ngomong iya tuh Pak masalah ya Neng akan tuh jauh-jauh dari kantor ke sini cuma ngomong mau dengerin neng ngomong kangen dan disini cowoknya pun bilang kalau dia sekarang bener-bener ngebela-belain banget buat datang ketemu dan dia ada risiko putih pecat juga kalau kayak gini caranya berarti dianya yang lebay dong gitu untuk menanggapi permasa yang terjadi kebutuhan yang mereka Eric kaya termarah disitu dan wajar menurut gua Eric marah karena apa ini sampai nama Cynthia ya seharusnya enggak mengharuskan mereka untuk saling ketemu gitu Pak kan tuh bakal dipecat atur seluyuran terus ma udah dulu aku ya udah tuh aku aku ngomong aku nggak sampai dipecat udah aku ngomongin kamu jangan ngajin-ngajin sama cilain gitu ya lu cuma SMS juga bisa untuk ngomongin ini semua gitu udah lepasin aja gua ngomong makanya dulu yuk gue dan komo yang bingung sama situasi akhirnya langsung balik buat nyamperin klien kita kok lu nggak bilang sama cowok lu apa yang lu pikirin tadi kan gua udah kasih tahu tapi gimana kakak aku bener-bener bingung ya kalau aku jadi cowok lu juga pasti bakalan kesalah lu ngajakin ketemuan disaat lu disaat lu tahu dia lagi sibuk dan lu cuma bilang kalau lu kangen tapi aku nggak tahu gimana lagi Kak karena apa kenapa lu nggak tahu mau ngomong apa gitu karena emang lu tahu kalau lu tuh salah makanya lu nggak tahu mau ngomong apa kan tadi gua udah bilang sama lu dia tuh lagi sibuk disitu dan dia menyempatkan waktu aku ketemu sama lu tapi lu nggak menyempatkan itu gitu lu nggak gunain itu gua udah ngomelain lu gua udah ngasih lu kesempatan buat lu ketemu sama cowok lu gua udah ngikutin kemauan lu sekarang lu kenapa lu nggak enak badan lagi disitu kalian kita kelihatan kayak dia pusing lagi dia lemes lagi sampai akhirnya sekarang lu kenapa ada yang mau ngomongin sebenernya yaudah lu mau ngomong apa ngomong apa lu lu jadi maksudnya lu udah ngomong sekarang dan yang dia ternyata maksudnya dia lagi galak dan dia lagi betul banget Erick karena karena emang dia lagi dan lu nggak berani untuk ngelakuin apa-apa sama dia harus tanggung jawab lu aku takut dari sebelum kok tapi aku nggak mau bilang sama dia kenapa lu nggak ngomong sama dia ini tanggung jawabnya dia lu nggak usah takut lu nggak usah takut dia memang salah di sini dia harus tanggung jawab lu lu ada dan dia nggak mau menanggung hal itu nggak bisa orang tuanya gimana aku nggak usah kok dia orang tuanya gimana orang tua nggak ini masalah serius lu lagi dan dia sekarang bisa ngomong-ngomong tenteng dan saya enaknya begitu aja sama lu gua nggak terima lo tau nggak sih sekarang lu tuh salah dengan mengumpetin hal ini dari orang tuanya dari dia ini juga harus tanggung jawab lu tuh nggak sendirian di sini lu harusnya sama dia juga lu nggak sendirian ini lu berhak untuk bilang ke Erick bahwa dia harus tanggung jawab kalau segini lu sangat buku dia banget gitu dan dia harus ngertiin lu sekarang lu ikut sama gua sekarang lu nggak stop nangisnya nggak lu ikut sama gua dan kita datangin dia nggak kalau lu nggak mau gue yang datangin dia dia harus tanggung jawab bodoh amat lu bisa lihat gua nggak apa yang lu takutin aku takut udah dipecat bodoh amat dia bisa jadi kerja yang lain kalau dia laki-laki dia gampang tuh cari kerja yang lain kalau dia laki-laki dia akan bertanggung jawab sama lu lu harus ketemu sama Erick sekarang dan bilang sama Erick Erick harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakuin kalau gua yang emosi jadinya lu harus tanggung jawab sama anak lu sendiri ya dia juga layak tahu siapa bokapnya dan bokapnya juga harus tanggung jawab karena itu bukan anak lu sendiri kalau dia sempat hari kita yang singkat dia iya sekarang mulai banget lu ikut gua sama ngomong nggak ada lu tahu takutan ini masalah udah serius ini masalah sekarang mau ikut sama kita udah gua paksa dia untuk kita menuju ke posisinya selain ini adalah tanggung jawabnya dia ini juga tanggung jawabnya elu gitu loh dan kalau lu nggak berani untuk ngapir ini berarti elunya sendiri juga lari dari tanggung jawabnya elu dan kita nggak suka dengan hal itu nah gengs begitu kita sampai di tempat kerjanya Erick ini kita udah nyampe dan gua minta untuk lu berani ketemu sama dia dan minta pertanggung jawabannya dia lu harus berani kenapa enggak sih takut kak kalau lu takut gua nggak takut gua yang akan ketemu dia kalau ngomong apa ini udah serius gua yang akan ketemu sama Erick dan gua yang akan minta pertanggung jawabannya Erick terhadap apa yang udah dia lakuin ke lu Mas Mas mau nanya Erick kenal pak dia baru magang disini baru kerja disini Erick ada di dalam di dalam oke makasih ya yaudah gua masuk ke dalam dan akhirnya situ Faros nunjuk ke sebuah sudut dan Faros bilang itu Erickmu Erick Udah udah lu gak usah tanya gua siapa lu gak usah tanya maunya gua disini apa gua cuma bilang sama lu lu udah c***** anak orang dan lu harus tanggung jawab huh? tanggung jawab naun tanggung jawab apa? lu udah c***** hei 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 lu udah c***** jangka untuk tanggung jawab jangka untuk tanggung jawab dengy dengy anggul itu dia diacai dia nggak gua yakin kamu gak bakal melakukan hal-hal pasar kalau bukan dipicu sama si pacar lu ini gua yakin banget dia pasti mengucapkan sesuatu yang bikin kamu kesal kamu marah Nggak apaan, gue ngerti Saya, saya, lu gak istri Nah, nah, oh, s**t Lu punya bini Gue bilang lu punya istri, tapi lu s**t Anak orang, otak lu dimana S**t Lu dimana Lu udah punya istri Nggak, saya jawab pertanyaan gue, lu udah punya istri Terus kenapa lu s**t anak orang Berarti otaknya lu dimana Lu udah punya bini, tapi Orang, s**t Artinya lu dimana Berarti lu juga Udah nyakitin orang lain Dan lu juga udah nyakitin istrinya Lu sendiri Dia udah punya istri dan lu gak bilang ke gue Sama komo, lu tau gak dia udah punya istri Ya, please banget lu jawab gue sekarang Lu tau gak dia udah punya istri Lu kenapa, lu kenapa Yaudah, yaudah, kita ke depan, kita ke luar lu Jangan, jangan muntah disini Sini, sini, sini disini-sini daripada dia muntah di mobil gue langsung mengirim dia keluar lu gak apa-apa keluarin aja keluarin aja itu ada yang menterokomu deh gue gak bisa nyusul ini dia muntah lagi gitu loh nih lu coba pake ini deh gimana lu masih kuat gak kira-kira lu gak bisa ngomong semuanya gue juga gak tega gengs gue sama aja kayak memaksakan seorang wanita yang lagi hamil muda untuk ngikutin kegiatan-kegiatan yang berat ini gak bisa dong gimana ya ada yang bisa ngantriin dia balik dulu gak ke rumah yaudah lu ngantriin dia lu pake mobil yang mana aja deh ya yaudah sekarang sekarang kamu pulang aja dulu ya gue sama kamu bakal kontak lo terus setelah ini gimana aduh gue sampe gak tau harus ngomong apa yaudah pokoknya ini lu pulang aja dulu sekarang ya udah ngomong apa-ngomong tapi kak ya tenang aja tenang aja lo gak usah peduliin dia lagi ya sekarang lo pulang aja dulu istirahat dulu kasihan anak lo kasihan baik lo ya rendeng tolongin banget ya klien kita yang emang udah mual dan pusing ya langsung aja cabut sama salah satu anggota dari tim katakan putus Oke gua akan temuin orang tuanya lu dan gua akan kasih tau ke orang orang tuanya lu lu udah punya istri dan lu ngaminin enam orang oke oke lu nantain gua ayo lu nantain gua ayo 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 sini oke gua temuin orang tuanya lu yuk itu dia langsung pijin dan cepat kerjanya dia dia langsung mengajak gua untuk ketemu sama orang tuanya dia bilang bagus ya ikutin gua ikutin gua ikutin gua ikutin gua motor satu buat gua nggak ini bawa mana nih nggak lu ikutin gua pakai mobil aja nggak lu ikutin gua pakai mobil aja gua bingung dong geng gua nanya ini ada apa sebenernya tapi kamu nggak bisa ngejelasin langsung karena dia buru-buru nggak nggak biar gua boncengan sama lo oke biar lu nggak kabur dari gua di sini lu temuin gua orang tuanya lu dan gua mau ngomong sama orang tuanya lu oke senangnya lu pak kita ikutin motornya komo ya pak kita ikutin motornya komo oke 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 gua coba sekarang ya gua coba sekarang nih ini tuh ada apa sih gua tuh nggak dijelasin apa-apa sekarang gua juga jadi nggak ngerti masalahnya gitu loh udah kalian kita sakit kalian kita mau-mua perjalanannya cukup jauh dan gua bingung banget gua dibawa kemana ini sebenernya ada apa mau monitor mau lo mau kemana sih sebenernya saya mau nih jalanannya bisa buat mobil apa enggak masuk terus-masuk terus tapi bisa buat mobil apa enggak belok kanan pak sampai akhirnya mereka berhenti di salah satu apa ya kayak area perumahan ini mobil nggak bentar 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 oke ini mobil nggak bisa eh mobil nggak bisa mobil tunggu di situ aja Pak Pak stop aja di sini Pak nih kayaknya bisa masuk mobil bisa masuk mobil nggak bisa mobil parkir di situ aja Ayo kita ayo gua tewek gua tewek ini tempat siapa sih udah yuk masih jauh nggak rumah lu oke udah gue jangan kaki aja nggak mau awas lo lari loh ini emang mengarahkan kita ke sebuah rumah pada saat itu dan gua bilang udah ini rumahnya lu iya mana orang orang tuanya pokoknya saya nggak tahu apa-apa udah lu nggak usah banyak ngomong temuin gua orang tuanya lebih saya nggak takut ya udah sini karena orang tuanya udah ngomong gitu ya Assalamualaikum Ibu maaf Ibu saya aku dari kaca kamputus transivi kita pengen ngobrol serius sama Ibu bisa ada waktu sebentar bu ya ini nggak tahu kenapa saya nggak tahu apa-apa bu tiba-tiba saya dimalahin Oke dan nanti saya jelasin semuanya sama Ibu tapi saya boleh untuk ngobrol atau masuk dulu biar enak ngobrolin sama Ibu ibu-ibunya baik banget nyambut kita dan menyuruh kita untuk masuk ke dalam rumah meskipun kita bawa banyak kamen jadi ini kita dari program transivi nama program itu adalah kata kamputus gitu dan nah kita ini punya klien kita seorang cewek kamu bukannya lagi tren ini apa nggak tahu tiba-tiba Pak tiba-tiba Halo Pak saya kongnu gua jelasin sama bapaknya kita dari kata kamputus transivi dan kita punya seorang cewek yang ngadu sama kita dan cewek itu bilang sama kita kalau dia udah c***** sama Eric disini biar bapak dan juga ibu tahu gitu kalau Eric selain udah punya istri juga udah c***** yang baik untuk kamu enggak kamu ini makasih ini semua salah Pak salah paham ini nggak pernah c***** semua orang gua ngerasa banget kalau apa yang gua omongin ini udah berasa kayak gua mungkitalah buat orang tuanya Eric kita tapi kan anak saya tuh udah punya istri nah itu dia itu makanya ibu sekarang itu datang ke sini karena dia sekarang pacarnya Eric juga nggak berani ngomong langsung sama Eric dia takut dia takut banget gitu loh dia masih mikirin Eric dia masih mikirin kerjaannya Eric dan dia bilang sama kita dia takut banget untuk ngomongin ini ke Eric tapi sebenernya sekarang dia lagi ngerasain banget kalau dia lagi butuh Eric dan dia lagi gua lihat banget disitu ekspresi orang tuanya Eric hancur banget aku nih hidupin istrimu aja belum taruhan sekarang ada kejadian seperti ini ya ini salah paham Pak gua bilang sama orang tuanya gitu jadi gini aja deh jadi biar ya ini masa biar cepat selesai gitu ya kan jadi dia tadi lagi bareng sama kita tapi kan emang dia muntah-muntah dan dia juga lagi nganak dan akhirnya timnya kita ngantrennya untuk pulang ke rumah bagaimana kalau besok kita atur semuanya untuk kita semua bertemu kita ketemu kita temuin cewek yang ngaku kalau dia udah dan kita akan lihat apa tanggapan dari Eric apakah ini akan ngaku atau enggak jadi biar semuanya bisa jelas langsung udah menjadi bubur geeks dan Eric tetap harus mempertanggungjawabkan hal ini ya tapi kan bukan saya Pak ya kalau emang bukan lu pelakunya seharusnya lu nggak takut dong untuk ketemu sama cewek itu dan juga orang tuanya ya udah iya hayu oke saya mau ketemu sama cewek itu oke ya udah besok itu yang kita perlu gitu loh kalau emang lu laku lu nggak salah lu datang sama kita besok ketemu sama cewek itu dan juga ketemu sama keluarganya lu pertanggungjawabin mana atas apa yang udah lu lakuin ini ibu ikut ya nggak usah bu nggak usah iya tapi kan ibu nggak aja mending Eric aja salam Eric salam Eric salam Eric malu 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 kita bukanya kamu laki-laki harus tanggungjawab biar berimanapun apa minta perempuan itu datang ke sini besok kita akan mengatur semuanya biar besok kita yang akan membawa orang yang mengaku sudah diambil sama Eric ini untuk ketemuan sama bapak dan juga ibu biar masa ini cepat selesai ya kita minta maaf sebelumnya ibu itu bukannya kita punya maksud apa-apa tapi kita datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan ini ya maaf ya ibu maaf ya ibu maaf ya ibu oke maaf ya pak oke besok gue tunggu dulu ya dia mengatakan putus akhirnya mohon izin dari rumahnya Eric dan kita cabut menutup pengintaian di hari kedua kita akan lanjutin lagi mediasi ini di hari ketiga hari ini gengs gitu loh gue dapet kabar dari kru dari tim Mata Kau Putus gitu tadinya kita pengen untuk ngejemput Cynthia di rumahnya tapi ternyata dia minta buat ketemuan aja di suatu taman oke tim kata akan putus turutin kemauannya dia lalu bilang kak Matin kalau lu gak mau ketemu sama kita di rumah kenapa soalnya jalannya susah kak ya kak jalan mah urusan geleng urusan gampang gitu karena ini tuh hal yang krusial gitu loh maksud gue ini sesuatu yang ada hubungannya sama hidup dan mati orang kalau misalnya emang rasa nyaman di rumah kita pindahin ke rumah juga gak apa-apa ya lebih nyaman juga gitu lebih enjoy gitu lah kalau di rumah sih kurang nyaman ya kayaknya kak oke tapi ya udah gak perlu juga untuk itu dibahas sekarang yang penting itu adalah hari ini tuh adalah hari dimana nantinya lu akan ketemu sama Erick dan juga orang tuanya Erick gitu jadi sekarang ya gak cuma Erick yang udah tau tapi keluarganya Erick pun udah tau dan ibunya Erick pun pengen ketemu sama lu oke jadi ini masalah akan cepat selesai kalau emang lu mau untuk langsung ketemu sama Erick hari ini juga kita udah nge-set semuanya tapi kayaknya jangan sekarang ya kak lu jangan sekarang ngapain lagi lu siap deh kayaknya kalau gue biasa lu udah gak usah lagi pikirin yang namanya udah siapa atau belum karena sekarang situasinya Erick dan keluarganya juga udah tau tentang lu jadi lu udah gak usah khawatir lagi gue sama kamu udah menyampaikan itu ke mereka dan mereka mau menerima itu gini Cintia nolak nih dia bilang enggak gua takut gitu apanya yang lu takutin dia udah menunggu kita disitu orang tuanya juga udah nungguin lu tinggal lu ketemu sama dia gitu lah udah kelar dia bertanggung jawab kok dia sampai gak bertanggung jawab dia akan berhadapan sama kita dan juga akan berhadapan sama keluarganya udah lu harus berani karena ini adalah masalah yang gak seharusnya lu tunda-tunda yaudah kalau gak gini aja deh kita sama jalan tengahnya aja ya sekarang kan mereka juga sekeluarga udah siap nunggu disana nah mendingan lu kabarnya nanti mengatakan putus gimana kalau sekarang Ericknya aja yang nyamperin kesini gimana bisa gak los? bisa gak? hah? bisa gak los? lu coba konfirmasi sama anak-anak yang di rumahnya si Erick udah jemput aja pake mobil gitu aja mainkan ojek atau apa biar cepet lah gitu daripada yang udah ntar mainkan lagi apa-apa udah langsung bawa kesini aja daripada ini terus diulur-ulur gitu ya takutnya nanti akan ada masalah baru lagi yang timbul dalam permasan ini tapi kayaknya aku belum siap dong harus siap siap gak siap harus siap ya gak bisa gak bisa selain lu juga masih banyak orang-orang lain yang minta tolong sama tim ketangan putus loh egois kalau sekarang lu minta tim ketangan putus buat extend lagi kita disini Mereka Erick dan juga keluarganya sekarang juga gak tenang oke karena emang dia pengen untuk ketemu sama elo jadi jangan mikirin diri lu sendiri dulu juga disini gitu loh oke jadi lu harus berani biar masa cepet selesai kita sempet berkomunikasi juga sama tim rider yang menceput Erick dan keluarganya kita tau bahwa ibunya Erick akan ikut datang ke taman itu pak schoong skl kamu ngapain nih Erick mana Oke, ini-ini gue jelasin Dia yang ngaduk sama kita Dia yang bilang sama kita Kalau dia udah dihamilin sama alu Tapi tadi kenapa harus saling sama orang tuanya Ini kalian udah saling kenal atau gimana? Ya ini kan Nisri Ini kan lantus saya Gue gak tau lagi apakah gue harus marah Atau gue harus ketawa Ini bener suaminya kamu Jadi lu udah nikah sama Erick Suami kamu atau pacar kamu Jadi Erick emang suami aku kak Terus ini masanya apa? Kenapa lu sampai bohongin kita Dan lu bilang kalau lu masih pacaran sama Erick Aku pengen supaya kalian nyuridikin dia kak Ya buat apa dia suami lu Jadi kan emang dari awal aku tidak curiga banget kan sama Erick Aku tuh takut dia tuh gimana-gimana Apalagi dengan kondisi aku yang lagi hamil ini Gini ya Dia cuek dan Ya, Sintia Gak bisa kak Ya, Sintia Memang selama ini Erick ada di rumah ibu Karena kan Sintia tahu kan Sehari-harinya Erick lagi-lagi job training Jadi supaya deket ke tempat kerjaan Berarti ini bukan masalah yang serius ternyata Gitu Ini cuma masalah Karena Sintia mempunyai kecurigaan yang sangat tinggi Dari lagi lu juga ketemu juga sama isu lu tiap hari Ya, Jawa 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 Tapi aku tuh selalu khawatir Aku selalu khawatir sama Erick Ya, Sintia Sekarang gini deh Sekarang gini deh Ini gak cuma gue sama kamu lagi Lu udah bikin masalah Dengan keluarganya Erick juga Ya, please banget Gue cuma mau bilang Lu udahlah Jangan curigaan banget Gitu loh jadi orang Tapi disini mau gak mau Gue dan Komo memaklumi Karena situasinya juga Kelain kita lagi Dan disini gue berharap banget Semoga Ya, dari apa yang udah kita lakuin Dan apa yang kita kasih juga ke Sintia Sintia bisa untuk Ya, meredam rasa cemburunya dia Meredam rasa curiganya dia ke suaminya Dan memberikan rasa kepercayaan yang lebih Kepada suaminya Biarin buang mereka akan Jangan lebih bagi dari sebelumnya Tuh pesan tuh buat istri-istri di luar tuh Nah, ini sekarang gengs Ya, pesan gue dari sini ya Gue bisa mendapatkan pelajaran Yang mana kalau Ya, banyak orang yang bilang Cemburu itu adalah tanda sayang Tapi hati-hati Cemburu itu sebenarnya adalah Rasa curiga yang berlebihan Untuk itu menurut gue Kocika dan juga Kita tengok-kocika disini Selesai Gue pemerikis cabut Gue pencinta pamit Katakan sayang Bila sayang Katakan cinta Bila cinta Cinta